Protsio Basnas di 26 Kecamatan Sekabupaten Sumedang terus berlanjut. Setelah sebelumnya, penyaluran santunan ini dilaksanakan di Kecamatan Dharma Raja dan Paseh. Kali ini giliran para mustahik di Kecamatan Cimalaka dan Cisarua yang menerima penyaluran dan nazis dari Basnas Sekabupaten Sumedang. Senin, tanggal 3 Desember tahun 2018, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sumedang, Haji Erwan Setiawan, kepada para penerima santunan di masing-masing Kecamatan. Total santunan yang disalurkan Basnas untuk Kecamatan Cimalaka sebesar Rp104.800.000, sedangkan untuk bantuan yang diberikan Basnas kepada Kecamatan Cisarua total keseluruhan sebesar Rp210.000.000. Alhamdulillah ini ekspektasi yang bagus ya dari Basnas Kabupaten Sumedang, dan saya berharap semakin meningkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sodakoh di Kabupaten Sumedang ini. Ketua ARWT Kabupaten Sumedang, Sanusi Mawi, menyambut baik kegiatan tersebut dia berharap tak hanya zakat fitrah yang digalakan, tetapi juga zakat mal, infak, dan sodakoh. Dia meyakini jika itu sudah baik, maka kemiskinan di Sumedang akan berkurang. Luar biasa untuk terus ya, terutama yang digalakan nih Pak, kalau zakat fitrah kan sudah bagus, terutama infak Pak. Infak itu yang sama 2,5% bagi para pengusaha, bagi tenaga profesional, tenaga ahli, yang penghasilan cukup, itu wajibkan 2,5%. Kalau itu impaknya luar biasa, insya Allah di Sumedang ini kemiskinannya sangat mengurangi. Nah oleh kalau itu dengan ayah kemarin, barusan menyerahkan bantuan-bantuan, bantuan yatim piatu, bantuan ponren, bantuan pakin miskin, bantuan kesehatan, bantuan pengobatan, dan lain-lain. Mungkin kemasyarakat ini, bahkan Kabupaten Semedang, atau pemerintah Kabupaten Semedang ini sangat luar biasa, patut didukung dan patut apresiasi.